7 Warna Cat Rumah Yang Bagus Menurut Islam 1. Hijau Salah satu hadis mengatakan, ketika Rasulullah SAW meninggal, dia ditutupi dengan hibra burt, yang merupakan pakaian kotak hijau. Penggunaan warna hijau pada dinding secara psikologi membuat otak lebih tenang dan nyaman, sama seperti hunian di Bukit Mas Residens. 2. Kuning Khois bin Sad bin Ubadah dan Umus Salamah mengabarkan, Rasulullah sering memakai baju kuning yang dicelup dengan wars dan zafaran. Penggunaan warna kuning saat ini lebih menunjukkan bentuk positif dan energi yang ceria, seperti cat rumah di permata Puri Harmony 2. 3. Putih Seperti kita tahu, warna ini menyimbolkan kesucian. Jadi jangan heran cat warna putih sering dipakai pada rumah. Sebab membawa kesan yang sederhana. Jika kalian sedang mencari rumah dengan fasad putih, temukan rekomendasinya di Miza BSD City dan Samira Regency Bekasi. 4. Abu Abu Al-Buhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Muhammad S.A.W. pernah keluar dengan kepala yang dibalut sehelai kain abu-abu. Penggunaan cat warna abu-abu pada hunian lebih identik pada desain monokrom, serta tampilan rumah industrial yang kuat. Dewasa ini, tidak sulit untuk menemukan hunian dengan warna abu-abu, salah satunya adalah unit rumah di Madlan Tambun. 5. Hitam Ibnu Adi meriwayatkan dari Jabir, Aku pernah melihat Nabi Muhammad S.A.W. memakai sorban hitam yang dipakainya pada hari raya. Jadi, warna hitam juga menjadi warna yang pernah dipakai dan tidak bertentangan dengan Rasulullah. Warna-warna hangat dengan elemen cat warna hitam pada rumah, memang menunjukkan sifat maskulin, kuat dan kokoh. 6. Merah Abir bin Abdullah dan Abu Jafar Muhammad bin Ali mengisahkan kalau pada hari raya Idul Fitri, Idul Adhad dan hari Jumat. Rasul senantiasa mengenakan burdah merah. Jadi kamu bisa menggunakan cat warna merah untuk hunian, dengan catatan pilih warna merah yang tidak menyakiti mata dan kontras. 7. Diru Selain kuning dan merah, biru pernah disebutkan dalam Al-Quran saat menggambarkan penanda hari kiamat. Warna biru seringkali diartikan sebagai simbol ketenangan, keharmonisan, serta kedamaian. Sampai jumpa di video selanjutnya.